oke ini sudah selesai ya saya ikat atas dan bawahnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada jadi hari ini saya akan membuat olahan berbahan dasar dari kacang hijau ya jadi hari ini saya akan membuat keripik tempe kacang hijau sebenarnya video ini adalah permintaan atau request dari viewers ya atau dari penonton bang bikin keripik tempe dari kacang hijau dong oke hari ini saya penuhi janji jadi saya bikin disini saya sudah siapkan ini ada 250 gram kacang hijau ini kacang hijaunya saya beli di supermarket ya insya Allah ini bersih langsung aja step pertama sekarang kacang hijaunya kita tuang ke dalam wadah besar kita siapkan baskom yang besar ya atau apapun lah itu mangkuk juga boleh oke lalu kita tuang ke dalam wadah dan disini bisa lihat ya kacang hijaunya kalau beri supermarket itu bersih alias insya Allah nggak ada yang kopong atau yang bolong-bolong ya beda lagi kalau kita beli di pasar itu biasanya agak kotor oke kalau sudah dituang ke dalam wadah seperti ini sekarang kacang hijau ini kita rendam kita tuangkan air ya saya masukkan air sebanyak seliter setengah ya atau 1500 mili jadi bisa dilihat ya disini kacang hijaunya udah tenggelam semua itu berarti kacang hijaunya itu nggak ada yang kopong alias nggak ada yang bolong oke dan kalau sudah direndam seperti ini kita biarkan atau kita simpan selama minimal 12 jam ya bisa 40 jam 15-15 nggak apa-apa minimal 12 jam oke jadi ini kita simpan dulu si rendaman kacang hijaunya untuk 12 jam kedepan sip ini dia kacang hijaunya setelah saya rendam selama 13 jam ya disini udah pada ngembang udah pada merekah ini kulit-kulit kacang hijaunya jadi tugas kita sekarang harus mengelupasin kulit kacang hijau ini ya caranya bebas mau satu-satu dikelupas gini oke atau bisa juga caranya seperti ini ya lihat kita gosok-gosok tuh ya terus aja seperti ini sampai kacang hijaunya benar-benar banyak yang terkelupas ya dan kalau sudah banyak yang terkelupas seperti ini ya kita cuci ya ini nggak terlalu bersih juga nggak apa-apa masih ada yang belum terkelupas juga is oke nggak apa-apa karena kalau terkelupas semua nanti nggak kelihatan kalau ini kacang hijau oke jadi ini sekarang kita cuci di air mengalir ya supaya kulit kacang hijaunya itu ikut bawa terbawa bu terbuang airnya pelan-pelan aja ya sambil si kacangnya di uyap-uyap seperti ini biar eh kulitnya pada naik ke atas dan terbuang bisa juga sambil dimiringin kayak gini ya tuh terbuang banyak banget ini lebih cepat kayak gini oke ini udah bersih ya udah dicuci sampai kalis istilahnya gitu jadi kalau untuk kacang hijau yang masih banyak kulitnya ini hijau nggak apa-apa ya biar kelihatan kalau ini kacang hijau Oke sekarang kita siapkan saringan nasi seperti ini ya lalu kacang hijaunya kita masukkan kalau kudah sekarang kita kukus ya jadi disini saya sudah siapkan kukusan dan ini sudah mendidih langsung aja kacangnya kita kukus ya kita ratakan di dalamnya sekarang kita kukus kurang lebih sampai 20 menit ya 20-30 menit pokoknya sampai matang ini kacang hijau tapi jangan terlalu matang ya nanti lembek Oke ini kacang hijaunya sudah saya kukus selama 20 menit jadi sekarang kita matikan api lalu kita angkat ya langsung kita tuang ke dalam baki ya yang agak besar seperti ini kita ratakan atau kita sebarkan kalau sudah sekarang kita dinginkan ya boleh kita angin-angin biar cepat dingin sambil nunggu kacang hijaunya dingin ya kita siapkan plastik ya buat bungkusnya nanti jadi disini saya sudah siapkan plastik roll yang panjang seperti ini tuh ini panjang ya bulet kita pakai cuma secukupnya aja ini panjang seperti ini nanti kita potong secukupnya kira-kira berapa cm ya Nah ya jadi plastik ini saya beli di toko plastik ya satu gulungan ini seharga 10.000 rupiah dan untuk plastiknya saya ini pakai ukuran yang 6 cm dan ini saya sudah bikin ya udah saya gunting bikin beberapa lembar panjangnya saya pakai 40 cm ya sini ya kalau itu sih opsional terserah kita lalu ujungnya kita ikat ya diikatnya bebas mau pakai eh tali rapya boleh mau pakai benang boleh mau pakai karet pun is oke nggak papa jadi saya pakai karet nih ya kurang lebih seperti ini ya pakai karet bisa juga pakai rapya lebih rapih ya jadi semuanya ujungnya kita ikat ya oke ini sudah saya karetin semuanya ya ujungnya saya disini bikin 4 plastik kalau kurang nanti bisa ditambah dan sekarang plastiknya kita bolongin seperti ini pakai tusuk sate ya Nih asal aja acap nggak papa-apa ya oke ini sudah dibolongin semua plastiknya ya udah ready sekarang kita siapkan kacang hijaunya udah dingin Oh ya sebelum menuju ke kacang hijau disini saya sudah siapkan ya ragi ini ragi tempe instan ya banyak yang nanya Bang beli dimana raginya saya beli ini di online per 100 gram ini murah tidak begitu mahal cuma 8000 rupiah ya di online banyak ya jadi nanti untuk 250 gram kacang hijau kita memerlukan satu sendok makan muncung ragi instan tempe ini ya oke udah jelas ya ini raginya saya beli di online ya bisa dicari sendiri ya ini ya kacang hijaunya udah dingin ya udah oke sekarang kita siapkan satu sendok makan ragi instan atau ragi tempe jangan lupa kita pakai ayakan ya jadi kita ayak-ayak seperti ini biar raginya itu tersebar merata ya tidak menggunduk-gunduk pokoknya kita ayak seperti ini semua di permukaannya oke ini udah semua ya dan sekarang kita campurkan ragi dan kacang hijaunya awas mengaduknya jangan pakai tangan ya karena nanti akan gagal tidak bagus ya kita aduk sampai merata pokoknya sampai tercampur benar-benar merata ya pokoknya diaduknya harus seperti ini ya dua tangan tapi dengan alat jangan pakai langsung pakai tangan maksudnya oke kalau apa raginya sudah tercampur ya seperti ini sekarang kita siapkan wadah yang besar baskom ya ataupun mangkuk besar disini saya siapkan baskom ya jadi si kacangnya kita masukkan semua oke kita aduk lagi ya biar merata oke ini udah oke ya sekarang kita masukkan 500 gram tepung tapioca saya di sini memakai gunung agung ya untuk tapiokanya bebas jadi takarannya per 250 gram kacang hijau ini tapiokanya sebanyak 500 gram ya jadi 2 banding 1 oke langsung kita aduk ya si kacangnya sama tepung ya di sini juga harus mengaduknya dengan alat ya pokoknya jangan pakai tangan harus benar-benar kalis ya dalam arti si kacangnya itu tercampur dengan merata oke ini udah tercampur dengan sempurna ya pastikan benar-benar ya jangan sampai nggak merata oke sekarang kita siapkan plastik yang tadi kita bikin ya kita bolongin ya ini kita pakai corong-corongan ya saya pakai eh bekas botol air mineral jadi memasukkannya seperti ini biar tidak belepotan ya masukkan corong terus kita masukin seperti ini pelan-pelan aja ya sampai jatuh ke bawah tuh ya Oke jadi eh kalau nggak pakai corong ini agak susah soalnya kan jangan sampai kena terlalu banyak kena tangan oke kalau udah dapat segini ya ini seperti ini jangan lupa kita kita harus memadatkannya ya tarik seperti ini ini harus padat-padat nah 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 kalau udah dapat setengah atau seperempat seperti ini ya sekarang kita padatkan ya si apa tepungnya ini kita turunkan ke bawah seperti ini ya jadi ini harus benar-benar padat ya jangan sampai tidak padat ya oke ini udah sampai atas ya kita isi sampai penuh ya kalau udah padat benar-benar padat ya serius nih padatnya ya biar jadi lalu kita ikat seperti ini sama tadi kayak tadi saya disini menggunakan ini ya karet di kita ikat dengan karet ya ini ya ujungnya Oke ini sudah selesai ya saya ikat atas dan bawahnya seperti ini ya dan ini sangat benar-benar padat ya lihat tuh sampai keras gini jadinya 4 plastik ya ini ukuran 30 sampai 40 cm ya jadi sini sudah sudah siap untuk kita simpan kita simpan kurang lebih 2-3 hari lamanya jadi simpannya bebas dimana aja ya asal jangan di dalam lemari es ya Oke sekarang kita simpan dan selama penyimpanan jangan pernah dipijit-pijit ya ini si adonan kripik tempe kacang hijau ini dia kripik tempe kacang hijau nya atau calon kripik tempe kacang hijau nya ya ini sudah padat dan sudah mengembang lah ya itunya raginya setelah saya simpan selama 2 hari 2 malam ya jadi sekarang kita lihat kita coba kita buka lalu kita iris-iris Oke jadi sekarang kita buka dulu ya siri plastik maksudnya plastik si tempe kacang hijau nya Oh ya di sini saya pengirisannya menggunakan pisau cutter ya gunakan pisau cutter seperti ini atau pisau tipis supaya nanti pengirisannya mudah ya tidak 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 mudah apa ya kalau pisaunya tebal itu agak susah nanti pengirisnya tebal-tebal dan hancur ya takutnya hancur raya Oke ini saya iris ya si ininya plastiknya ih patah pelan-pelan ya tuh ini juga patah ah nggak papa nanti kita iris ini ya Oke kita mulai ya pengirisan mudah-mudahan bagus ujungnya kita iris dulu ya Nah pelan-pelan aja ya jangan terburu-buru seperti ini jangan terlalu tipis ya nanti hancur atau sedang-sedang aja nih seperti ini ya Alhamdulillah pengirisannya selesai ya nah buat kawan-kawan ini bisa dilihat ya ini ada beberapa irisan yang hancur lumayan agak banyak ya karena memang sangat rapuh ini masih bagus sangat rapuh sekali ya tapi nggak papa ini masih banyak hasilnya Oke sekarang kita lanjut step berikutnya jadi sekarang kita siapkan ya bumbu celupan disini saya pakai bumbu raci tempe goreng ya untuk eh bumbu celupannya bebas ya mau pakai roiko ataupun masako is oke nggak masalah jadi tinggal dimasukin wadah lalu kita di kita seduh dengan air tambahkan 200 ml air atau kira-kira ya kalau terlalu asin bisa ditambah airnya lalu kita aduk ya sampai bumbunya tercampur atau larut oke ini udah siap ya bumbunya udah ready sekarang kita panaskan minyak disini saya sudah panaskan ya minyak di atas wajan dan sebentar lagi minyaknya panas lalu nanti kita goreng tapi sebelumnya kita siapkan dulu ya keripik tempe kacang hijaunya yang mau kita goreng kita masukkan ke dalam apa air ya nggak usah terlalu banyak kira-kira aja yang mau kita goreng karena kalau terlalu banyak ini nanti agak-agak lengket ya rapuh oke udah cukup ya kita kembali ke minyak kalau minyak sudah panas jadi si tempenya kita goreng keripik tempe kacang hijaunya ya caranya seperti ini menggunakan tangan aja langsung ya jadi kita satu-satu jadi bisa dilihat ya ini agak menggumpal tuh agak lengket-lengket tapi nggak apa-apa kita pisahin dengan sutil ataupun capitan seperti ini tuh ya atau kita mengundangkan dua alat ya nah keadaan lengket kita satu capit satu kita tekan dengan garpu biar agak terpisah nah oke nanti kalau udah agak kering ya ini udah nggak lengket lagi ya ini udah agak berwarna kekuningan ya sedikit lagi nanti kita angkat jadi bentar lagi kita angkat udah mau garing oh iya saya menggorengnya ini dengan polumen api sedang cenderung kecil ya karena tebal-tebal takut nggak kering jadi kalau udah garing ini udah gelembung minyaknya udah dikit ini udah mateng jadi kita angkat sekarang ya ini kita tiriskan lalu kita lanjut sisanya atau masih banyak ya yang belum kita goreng ini kita tiriskan oke jadi caranya seperti tadi ini dia keripik tempe kacang hijaunya sudah ready ya sudah mateng dan disini ada dua wadah ya saya pisahin ini kenapa ada dua wadah karena tadi saya yang pertama ini yang warna kehitam-hitaman atau nggak hitam lah ini agak yang gosong nggak gosong juga ini yang saya pakai bumbu racik tempe ya hasilnya seperti ini ternyata pas saya goreng sekali dua kali sampai tiga kali itu minyak itu malah kotor dan lengket di wajan saya punya isi inisiatif menggantinya si bumbu racik ini ya bumbu racik tempe bumbunya itu diganti dengan masako dan hasilnya lebih bagus lebih putih tidak gosong dan ke wajannya juga tidak lengket jadi pastinya lebih rekomendasi yang pakai masako ya oke langsung aja sekarang kita cicipi seperti apa rasanya keripik tempe kacang hijau saya cip-icip ambil satu ya ini garing ya mari makan garing, gurih, dan renyah biarpun agak tebal ya ini lumayan tebal saya irisnya memang tebal jadi kalau kawan-kawan bikin diusahkan setipis mungkin ya kalau bisa kalau nggak rapuh dan cara bikinnya sangat gampang serta bahan-bahannya super simple saya sudah menjelaskan dari awal sampai akhir dan sampai saya cicipi pokoknya sangat rekomendasi sangat wajib untuk dicoba oke kawan untuk video keripik kacang hijaunya sampai sini dulu pastinya saya akan bikin lagi video-video lainnya yang lebih menarik lagi oke thank you bye-bye dan ciao selamat menikmati